Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati bapak-bapak ibu-ibu jumlahan masjid wa hikmat Rahimahumullah wa ta'ala alaikum Pertama-tama mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Sebagai wujud-wujud kita kepada Allah s.w.t Dengan harapan sehingga nikmat yang Tuhan Allah memberikan bisa Salawat dan salam sehingga akan berkata kepada baginda Yang tetap menjadi contoh telah dan terbaik Kepada kita semua Sebelum kita mengawali aktivitas mengaji bersama pada malam hari ini Seyukurnya kita berdoa kepada Allah dengan pembacaan surah Dengan harapan apa yang kita dapatkan benar-benar diripui dan dapat keberkahan dari Allah s.w.t Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Menceritakan dari Al-Fatihah Bahwasannya Nabi Muhammad bersabda Inna Allah Kata malih Alakum isya'id Wahai manusia Ketahu ilah Mewajibkan kepada kalian Untuk alih Berbuat baik Alakum isya'id Dalam setiap hal Setiap keadaan Bahkan Kalau kalian Bunuh Bunuhlah dengan cara yang baik Kalau kalian Menyembeli sesuatu Baguskanlah perbuatan Atau Lakukan penyembelihan Dengan cara-cara yang terbaik Di antaranya Tajamkan Bisau kalian Manjakan Hewan yang akan Kalian seperti ini Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Itu tidak hanya Melulu berhubungan Dengan Tuhan semata Bahkan Sampai sesuatu yang Sedetail kecil Ini itu diatur Seperti contoh Halnya penyembelihan Hewan Penyembelihan Hewan Di dalam Islam Itu diatur Sedemikian rupa Sebagaimana Biasanya Kalau Mungkin Momentumnya Hari raya Hal Disitu banyak sekali Kurban-kurban Terjadi Itu benar-benar Harus dijaga Cara Menyembeli Kurban Agar Sesuai Dengan syariat Karena Kalau dalam ilmu Fikir Kata guru saya Ketika Hewan kurban Tersebut Penyembelihannya Tidak sesuai Dengan syariat Maka Konsekuensinya Hewan yang disembelih Tersebut Menjadi Bangkai Hukumnya Menjadi Bangkai Artinya Karena dia Sematusnya Adalah Bangkai Dikonsumsi Pun tidak Boleh Namanya juga Bangkai Maka Ya Solusinya Dibuang Mungkin Bisa Tulang belulangnya Atau kulitnya Digunakan Caranya Yang pertama Jelas Penyembelian Itu Sarannya Yang pertama Mengucapkan Lafat Bismillahirrahmanirrahim Untuk hal-hal Yang lain Itu Sifatnya Sunnah Kewajibannya Nomor 2 Misau Yang digunakan Untuk Penyembelih Itu Benar-benar Harus Tajam Sekiranya Sekali Apa namanya Dua atau Tiga kali Itu Urak nadi Dan jalan Darahnya Itu Semuanya Putus Tenggorokannya Dan Yang Terakhir Ketika Menyembelih Kalau Tata caranya Kalau Sekiranya Belum putus Ketika terlihat Jangan Diangkat Pisaunya Jadi Pisaunya Jangan Diangkat Terlebih Dau Tidak Ada Penyembelian Kedua Dan Ketiga Harus Sekali Apa namanya Itu Sekali Tar Di leher Baik Itu Hewannya Besar Maupun Maupun Kecil Sehingga Mengakali Semacam Itu Nah Biasanya Para Jagal Ya Jagal Itu Yang Mengerti Tata caranya Itu Pisau Itu Gak Diangkat Gak Diangkat Dari Leher Karena Kalau Sudah Diangkat Kemudian Ditaruh Lagi Di Leher Dan Ketika Diangkat Kok Ternyata Ada Kurat Nadi Yang Wajib Terputus Itu Belum Putus Atau Ada Tenggorokan Tenggorokannya Belum Putus Itu Apa Namanya Gorokan Yang Kedua Itu Dianggap Secara Fikir Tidak Sah Karena Itu Berarti Melakukan Karena Melakukan Dua Kali Penyembelian Sehingga Itu Dianggap Tidak Sah Dan Status Hewannya Itu Dianggap Sebagai Tarkai Sehingga Panjir Dengan Yang Mungkin Memiliki Keahlian Dan Tugas Dalam Penyembelian Kalau Mau Belajar Silahkan Menggunakan Ayam Mungkin Terlebih Dahulu Tapi Kalau Sampai Putus Lehernya Atau Kepalanya Itu Tidak Apa Sebenarnya Itu Cuma Makru Saja Seperti Pengalaman Saya Pertama Kali Ketika Menyembeli Apa Namanya Ayam Itu Mungkin Sangking Hati-hati Dan Takutnya Itu Kepalanya Sampai Putus Sangking Hati-hati Dan Takutnya Ya Karena Bukan Ayam Milik Sendiri Ayam Milik Teman-teman Hukunan Malam Jumat Mau Masak-masak Gak Ada Yang Berani Menyembeli Akhirnya Saya Beranikan Sebagai Praktik Pertama Ada Kesempatan Untuk Yang Lebih Besar Di Rumah Mertua Itu Menggunakan Ayam Lagi Tapi Kamping Itu Juga Pengalaman Pertama Saya Menyembeli Kamping Jadi Memang Benar-benar Dipraktikan Di Dalam Selam Bahkan Sebelum Yang Baik Itu Jangan Sampai Kalau Hewannya Itu Terlalu Banyak Dialihkan Perhatian Jangan Sampai Mereka Melihat Hewan Teman-temannya Mati Disebelih Itu Salah Satu Cara Memanjakan Hewan Yang Akan Disebelih Jadi Sampai Sedetail Ini Islam Mengajarkan Kita Untuk Berbuat Baik Yaitu Berbuat Insan Bahkan Dalam Penyembelihan Kita Dianjurkan Untuk Melakukan Hal-hal Yang Terbaik Yang Bisa Kita Lakukan Diantaranya Menggunakan Senjata Menggunakan Alang Contoh Yang Sekali Teba Sekali Kiris Semua Anggota Yang Wajib Diputus Itu Bisa Putus Tapi Biasanya Kalau Terlalu Bersemangat Sampai Kepalanya Hilang Itu Dulu Saya Was Ini Kalau Kepalanya Hilang Kira-kira Jadi Bang Gaya Lalu Saya Tanya Ternyata Tidak Cuman Makrum Saja Lalu Ditanya Oleh Bisa Bisa Semangat Ketih Khawatir Dan Lain Sebagainya Bahkan Fahidah Kotal Kata Nabi Kalau Kalian Ingin Membunuh Membunuh Seseorang Maka Dengan Cara Yang Baik Maksudnya Membunuh Disini Satu Mungkin Eksekusi Mati Yang Jelas Tidak Mungkin Islam Mengajarkan Kita Membunuh Sesama Enggak Itu Mustahil Kalau Disana Ada Kewajiban Untuk Membunuh Orang Lain Pertama Ada Kisos Ya Kan Di Dalam Islam Terdakwa Melakukan Pembunuhan Lalu Dia Dihukum Dengan Hukuman Yang Setimpal Yaitu Dibunuh Juga Atau Misalkan Sedang Berperang Mau Nggak Mau Kalau Kita Tidak Membunuh Kita Jadi Korban Nah Kado Keadaan Tersebut Dimana Pembunuhan Atau Menghilangkan Nyawa Itu Dilegalkan Di Dalam Agama Islam Caranya Pun Itu Harus Dengan Cara Yang Baik Jadi Tidak Boleh Kita Menghukum Seseorang Yang Sudah Tersangka Membunuh Seorang Lain Lalu Dikisos Cara Kisosnya Lalu Dibakar Itu Nggak Boleh Harum Malah Atau Dikisos Dengan Cara Ditaruh Di Atas Bangun Ancor Lalu Ditindih Dengan Batu Besar Hingga Kepalanya Kecah Itu Juga Nggak Boleh Dengan Cara Yang Baik Kalau Ingin Mengeksekusi Sesuatu Yang Memang Benar Benar Itu Dihalankan Caranya Di Dalam Islam Sampai Sedetail Itu Ya Kalau Kita Membunuh Musuh Kita Ya Kalau Bisa Bunuh Langsung Bunuh Saja Nggak Perlu Disiksa Itu Maksudnya Maksudnya Ya Misalkan Ini Cerita Sedikit Misalkan Ini Ber Apa Namanya Rekad Kita Dalam Kondisi Perang Melawan Orang Yang Membunuh Kita Karena Kita Defensif Mempertahankan Diri Karena Memang Kondisinya Berperang Kita Perang Perang Aja Nggak Perlu Kita Apa Namanya Menganiaya Yang Dilarang Itu Menganiaya Bahkan Nabi Itu Melarang Membakar Semut Nabi Itu Melarang Kita Membakar Hewan-hewan Kecil Semut Serangga Dan Lain Semacam Karena Di Dalam Allah Ta'ala Sendiri Berfirman Katabal Insan Kata Nabi Inna Laha Katabal Insan Ala Kulisya Allah Ta'ala Itu Menghendaki Dalam Setiap Hal Kita Berbuat Baik Bahkan Hal tersebut Sesuatu Yang 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 Kecil Misalkan Penyembelian Kurban Enaknya Kurban Kalau Kita Mau Seenaknya Bisa Bisa Saja Yang penting Nyawanya Sudah Hilang Beres Tapi Ada Tata Keramanya Ini yang Membedakan Ada Adabnya Contoh Seperti Hewan Yang Ingin Kita Sembelah Kita Beri Makan Lebih Dahul Yang Kenyak Kita Beri Sesuatu Yang Enak Tidurnya Kita Jaga Besoknya Baru Kita Potong Leher Itu Namanya Akhlak Yang Diajarkan Oleh Nabi Yang Diperintahkan Oleh Allah Kepada Makhluk Lain Yang Notabenya Adalah Sesuatu Untuk Dibunuh Apalagi Akhlak Kita Terhadap Sama Manusia Yang Notabenya Sama-sama Menghamba Beribadah Kepada Allah Ya kan Dalam Urusan Bunuh Membunuh Dalam Tanda Kutip Itu Adalah Menghilangkan Nyawa Itu Harus Baik Dalam Tanda Kutip Itu Pemperangan Itu Harus Baik Gak Perlu Ketika Kita Sudah Menawan Musuh Karena Kita Dendam Musuh Kita Aniaya Kita Mutilasi Sampai Kita Bahkan Itu Diharapkan Dalam Muslim Itu Jelas Musuh Apalagi Orang Lain Apalagi Dia Sesama Muslim Terlebih Saudara Sendiri Saudara Sendiri Terlebih Dia Tentangga Sendiri Justru Hak 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 Jauh Lebih Besar Mas Allah Merilaku Dan Lain Semacam Jadi Nabi Muhammad Mencontohkan Di dalam Kadis Ini Perbuatan Sekecil Hal Yang Memang Mutabenya Membunuh Itu Harus Baik Apalagi Perbuatan Yang Sifatnya Ada Hubungannya Dengan Orang Lain Baik Tetangga Baik Rekan Rekan Kerja Baik Sesama Penganut Agama Yang Lain Baik Dengan Ormas Yang Lain Dan Lain Semacamnya Itu Harus Iksan Karena Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Disini Alam Unlisya'id Terhadap Semua Apapun Itu Ya kan Nabi Mencontohkan Sesuatu Yang Menghilangkan Nyawa Yang Yang Paling Kecil Yang Paling Remel Yang Dicontohkan Oleh Nabi Bahkan Untuk Menghilangkan Nyawa Makhluk Hidup Itu Harus Dengan Cara Yang Baik Apalagi Merawat Kehidupan Apalagi Merawat Lingkungan Merawat Ikatan Dan Hukum Tentu Harus Jauh Lebih Baik Lebih Baik Semoga Kita Semua Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Diberi hati Yang Lapang Dan Konsisten Dalam Melakukan Kebaikan Kebaikan Yang Memang Hal Itu Dianjurkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Agar Islam Benar-benar Dikenal Oleh Orang Lain Lewat Perilaku Kita Bukan Status Kita Tapi Islam Yang Yang Dikenal Oleh Orang Lain Karena Ahlakul Karimah Kita Perilaku Kita Terhadap Lingkungan Dan Orang Lain Sekian Dari Saya Kurang lebihnya Mohon maaf Ipin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.